Ratusan mobil kuno bersiap untuk berkeliling Pulau Bali menyambut tahap pertama telah dibukanya Tatanan Kehidupan Bali Era Baru. Kegiatan ini sekaligus untuk mengkampanyekan penerapan protokol kesehatan COVID-19 menuju Tatanan Kehidupan Bali Era Baru dengan visi Nangun Sat Kertilo ke Bali. Kegiatan Road to Penerapan Tatanan Kehidupan Bali Era Baru yang digagas pemerintah Provinsi Bali bersama pimpinan Bank Indonesia dan Bank Swasta di Bali serta jajaran TNI dan Polri mengambil start di kantor Gubernur Bali. Para penggemar mobil kuno Indonesia atau PPMKI ini berkeliling dengan rute dan pasar, karangasem, buleleng hingga tabanan. Gubernur Bali Wayankos terberharap pada Tatanan Kehidupan Bali Era Baru ini, masyarakat Bali tetap disiplin dalam mengikuti protokol kesehatan. Kita memulai dengan tahap pertama, yaitu pelaksanaan aktivitas masyarakat hanya untuk lokal masyarakat Bali. Yaitu pada tanggal 9 Juli 2020 dan kegiatan ini akan dipimpin langsung oleh Bapak Wakil Gubernur Bali berkeliling mensosialisasikan protokol tatanan kehidupan era baru. Semoga masyarakat Bali dengan baik melaksanakan aktivitas mulai hari ini secara resmi sesuai dengan protokol tatanan kehidupan era baru. Kedepannya Gubernur Bali juga berencana akan membuka pariwisata Bali secara bertahap. Di tahap kedua, pada 31 Juli 2020 mendatang akan diperluas dibuka sektor pariwisata untuk Nusantara. Dan selanjutnya pada tahap ketiga, yakni 11 September 2020, Gubernur Bali akan membuka sektor pariwisata mancanegara. Komang Suar Bawo, Kompas Dewata